5. Ular Siluman Tangka Lalu Kalimantan Tangka Lalu dipercaya sebagai rajanya ular piton yang berada di pedalaman hutan Kalimantan. Dengan ukuran panjang dipercayai mencapai lebih dari 12 meter. Tangka Lalu dipercaya memiliki kemampuan menirukan suara hewan seperti ayam, babi hutan, dan rusa. Tangka Lalu dipercaya sebagai Raja Rimba di hutan pedalaman Kalimantan. Beberapa waktu lalu, sempat heboh di sosmed berita tentang Tangka Lalu yang menjadi korban kebakaran hutan di Kalimantan. Namun, setelah diteliti ternyata hanya ular piton biasa dengan ukuran panjang 5 meter ya guys. Lalu, seperti apa wujud Tangka Lalu sebenarnya yang dipercaya memiliki panjang lebih dari 12 meter itu? Sedangkan ular piton terpanjang yang pernah ditangkap manusia hanya berukuran panjang 9,7 meter. Yaitu yang ditembak mati oleh Harry Sherevan pada tahun 1912 di Sulawesi. 4. Ular Berjengger Jawa Kalau kalian berasal dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, sangat tidak asing dengan cerita kakek nenek kalian ya guys tentang ular raksasa berjengger. Berwarna gelap dengan jengger kemerahan di atas kepalanya. Kemunculan ular berjengger selalu dikaitkan dengan peristiwa banjir besar. Dan ular ini akan keluar dari tempat persembunyiannya ya guys. Ular berjengger dipercaya memiliki lingkar badan seukuran pohon kelapa dengan panjang mencapai lebih dari 15 meter. Selain itu, ular berjengger memiliki kemampuan menirukan suara ayam berkokok, kambing, dan rusa. Melegenda sepanjang lereng Gunung Wilis hingga Green dulu. Entah di mana keberadaan ular berjengger tersebut masih menjadi misteri hingga saat ini ya guys. 3. Ular Putih di Gua Ular NTT Di sebuah gua di Desa Galang, Kecamatan Wola, Kabupaten Menggerai Barat, Nusa Tendara Timur, terdapat ular putih raksasa yang menjadi penghuni gua ular angker tersebut. Menurut kesaksian warga sekitar bernama Dorotheus, pada 2018 lalu dirinya pernah menjumpai ular putih tersebut di kedalaman 400 meter dari mulut gua saat mengantar tulis dari Jerman. Dirinya mengukur ular tersebut tercatat memiliki panjang 23 meter dengan lingkar tubuh sebesar orang dewasa. Warga sekitar menganggap ular putih raksasa itu ular goib yang kemunculannya tidak bisa ditentukan. Dan sesekali warga menjumpai juga banyak ular beraneka ragam warna, merah, kuning, hijau keluar dari gua tersebut. Namun kadang juga tidak dijumpai ular sama sekali. Nyata atau shiluman masih menjadi misteri hingga saat ini ya guys. 2. Ular Nabau Kalimantan Nabau adalah ular raksasa penghuni pedalaman sungai di Kalimantan yang dipercayai memiliki panjang mencapai 50-80 meter dengan lingkar tubuh sebesar drum minyak ya guys. Terbesar peringkat kedua ular siluman di Indonesia. Ular ini konon memiliki lubang hidung berjumlah 7, beberapa orang mengaitkan ular ini dengan naga penghuni sungai Mahakam. Beberapa kesaksian mengatakan ular ini berwarna gelap dengan kepala mirip naga. Ular ini dipercaya masyarakat daya sebagai ular goib yang tidak sembarangan muncul, hanya orang-orang tertentu yang pernah melihatnya muncul di sungai Mahakam era 80-an Kalimantan Timur. 1. Ular Baru Klinteng Ular siluman terbesar di Indonesia adalah ular baru klinteng. Ular legenda berasal dari Jawa di akhir masa keruntuhan Majopahit. Bagaimana tidak guys, saking besarnya ular baru klinteng bisa melingkari gunung Merapi atas tantangan orang sakti bernama Ki Ageng Mangir. Karena kurang sedikit, si ular mencoba menjulurkan lidahnya agar mampu memenuhi tantangan tersebut. Namun, untuk menggagakan tantangan tersebut, Ki Ageng Mangir memotong lidah ular tersebut dan jadilah pusaka baru klinteng. Jika diukur, ular siluman baru klinteng kurang lebih memiliki panjang 10-12 km ya guys. Ular siluman terbesar di dunia. Bagaimana menurut kalian guys, isi komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses selalu guys.